Beralik informasi lain pemirsa penyidik Subdit Gakum Direkturat Lalu Lintas Polda Metro Jaya telah menetapkan pengemudi mobil yang menabrak 6 orang pengguna otopet listrik dan menyebabkan 2 orang diantaranya tewas sebagai tersangka. Polisi yang memastikan bahwa saat berkendara tersangka dalam pengaruh alkohol. DH pengemudi mobil yang menabrak 6 orang pengguna otopet listrik di kawasan Senayan, Jakarta yang menyebabkan 2 orang tewas ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Subdit Gakum Direkturat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Dua korban tewas yakni Amar dan Wisnu setelah mengalami pendaran di otak dan dirawat di rumah sakit Dr. Minto Harjo, Jakarta. Dari hasil pemeriksaan intensif serta hasil tes uri, polisi menyatakan bahwa tersangka dalam pengaruh alkohol atau minuman keras saat berkendara hingga menabrak para korban. Kini kepolisian masih terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait penggunaan otopet listrik di jalan raya, mengingat belum adanya aturan yang mengikat. Sebelumnya pada minggu dini hari 10 November lalu, 6 orang pengguna otopet listrik tiba-tiba saja ditabrak saat sedang mendarai otopet di kawasan Senayan, Jakarta. Akibat tabrakan tersebut, 2 orang tewas, 1 orang mengalami luka berat, dan 3 orang lainnya mengalami luka ringan. Saat kejadian, pelaku tabrakan melarikan diri namun plat nomor mobil jatuh di sekitar TKP dan akhirnya berhasil dilacak oleh polisi. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.